Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Oki Ais Dan hari ini kita bakalan menjelajahi sebuah perjalanan yang seru pastinya Dari Bandung ke Puncak Bogor teman-teman Pastinya disana ada Puncak Pas juga, ada Taman Safari juga Nah gak tau nanti kita setelah sampai kesana bakalan kemana Ya, betul sekali kawasan yang terkenal dengan pemandangan alamnya yang memukau Dan pastinya juga dengan tikungan-tikungan yang tidak kalah menarik Tidak kalah menantang dengan tikungan-tikungan yang ada di Ranca Bali Ciwiday teman-teman Nah, sebagai informasi teman-teman Perjalanan kita kali ini akan menempuh jarak sekitar 98 km Dan menurut Google Maps Kita butuh waktu sekitar 3 jam 3 menit Untuk sampai ke tempat tujuan kita Nanti bakalan banyak petualangan menarik di sepanjang perjalanan pastinya Dan saya tidak sabar untuk membagikannya ke teman-teman semuanya Nah, kalau teman-teman juga punya pengalaman seru untuk touring Yang bisa dilakukan bareng dengan istri Dengan jarak yang cukup lumayan tidak jauh-jauh banget lah ya dari Bandung Jangan sampai keluar pulau begitu Karena ya kita masih latihan-latihan lah Dengan jarak-jarak yang masih di seputaran Jawa Barat aja teman-teman Mungkin ada rekomendasi teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya Nah, ini saya sudah mulai masuk di kawasan Padalarang Dan tadi baru aja kita lewatin kota baru Parahyangan Yang ada di Padalarang Kabupaten Bandung Barat Tepatnya ini di kawasan Tagog teman-teman Dan disini tuh setiap hari hampir macet teman-teman Kenapa? Karena disebabkan oleh persilangan kendaraan dari pertigaan Tagog teman-teman Sehingga akibatnya banyak antrian kendaraan baik mobil ataupun motor nih Saya sudah lewat jalur tengah terus sekarang jalur kiri nih Ya, dan akhirnya setelah bersabar Karena memang di dalam kemacetan itu kuncinya adalah bersabar ya teman-teman ya Kalau emosi juga ya malah jadi nambah pusing gitu ya Jalanan lancar di jalur yang saya tapi di jalur yang sebaliknya Itu masih tetap antriannya panjang teman-teman Dan ini adalah kawasan Padalarang teman-teman Dimana kawasan ini dulu rame banget menjadi satu-satunya jalur menuju Jakarta Itu sebelum ada jalan tol Cipularang Setelah ada jalan tol Cipularang saya kira jalanan ini jadi sepi Tapi ternyata masih tetap rame teman-teman Tingungan disini cukup lumayan enak teman-teman Jalanannya juga mulus walaupun ya sedikit bergelombang Tapi itu tidak mengganggu banget Saya masih bisa jalan di kisaran 40 sampai dengan 80 Di sini banyak penjual peyum Nah peyum itu adalah tape teman-teman Hasil olahan singkong yang difermentasi Dan memiliki cita rasa yang unik yang khas gitu ya Agak asem-asem gimana gitu ya Sebenarnya di Bandung sendiri peyum itu sudah sangat jarang sekali teman-teman Nah di padelarang ini dari dulu sampai sekarang Ya masih bertahan Masih berjejer di pinggir-pinggir jalan yang berjualan peyum Peyum ya bukan peyum buah Awas Nah ini kita sudah mulai masuk di kawasan Raja Mandala teman-teman Perbatasan antara Cianjur dan padelarang Jalanannya lurus banget di sini cukup panjang lurusnya Dan saya pacu kendaraan gak cepat-cepat banget Cuma maksimal di 80 aja Karena ya kita santai aja lah ya menikmati perjalanan Setelah Raja Mandala kita lewatin Akhirnya kita masuk daerah Cianjur teman-teman Yang ditandai dengan jembatan ini ya Yang banyak sekali bendera-bendera partai Kalau sekarang kalau gak ada bendera partai Jembatan ini cukup indah teman-teman Kita bisa lihat sisi kiri kanan Yang di bawahnya itu ada sungai Nah sekarang kita sudah mulai masuk kawasan Cianjur Yang ditandai dengan gerbang ini teman-teman Nah disini banyak sekali warung-warung berjejer Dan di warung itu banyak juga teman-teman pengendara motor Atau mungkin juga yang lagi touring mereka beristirahat disana ya Lagi asik berkendara kita lihat sebuah pelang yang gak kerekam sama video Kalau ternyata tempat tujuan kita yaitu puncak Jalannya ditutup dan kita mesti muter ke daerah jonggol teman-teman Nah kita belum pernah ke daerah jonggol jadi ya kita gak tahu gitu Jalannya mesti muter lewat mana Akhirnya kita berhenti dulu sambil istirahat Untuk memastikan apakah memang benar jalanan itu ditutup atau enggak Nah kenapa jalanan kepuncak ditutup? Karena ini menjelang tahun baru teman-teman Tahun baru 2024 Jadi kita touring ini satu hari sebelum tahun baru teman-teman Nah ternyata ada informasi kalau jalanan menuju puncak itu ditutup Tapi ya kita masih penasaran akhirnya kita tembus aja Apakah benar ditutup atau enggak Kita masih gambling teman-teman Nah pas masuk lampu gentur atau bunderan lampu gentur ini teman-teman Ada penjagaan polisi Ada tenda-tenda polisi yang sengaja dibangun untuk pengamanan Nataru teman-teman Kita udah sempet was-was kalau ternyata memang jalan kepuncak itu ditutup teman-teman Tapi rasa penasaran masih tetap ada Akhirnya kita terus ikutin aja jalurnya teman-teman Dan pas udah kita lewatin ternyata jalanan masih dibuka dan kita masih bisa lewat teman-teman Untuk terus ke arah puncak Dan ternyata memang Alhamdulillah jalannya masih dibuka teman-teman Jadi akhirnya kita tetap lanjut perjalanan ini Dan disini kendaraan atau arus lalu lintas cukup lumayan lancar Masih kosong kita masih sempet bisa pacu kendaraan Dengan kecepatan yang enggak terlalu tinggi Sampai pada akhirnya kita berada di tikungan atau di belokan tapal kuda teman-teman Nah menurut informasi di tikungan tapal kuda ini sering sekali terjadi kecelakaan teman-teman Kalau teman-teman lewat sini harus hati-hati begitu ya Terutama kalau teman-teman jalannya atau berkendaranya di malam hari Ada atau banyak truk-truk yang terguling disini teman-teman Dan kecelakaan-kecelakaan lainnya Jadi yang pasti kita mesti tetap hati-hati tetap safety dalam berkendara Agar kita bisa sampai dengan selamat dan bisa menikmati perjalanan yang indah ini teman-teman Terutama di kawasan puncak ini ya Eh ayah pang Ate Pang Ate pegante kapok pang Ate Ya dan Alhamdulillah akhirnya kita sampai di Cipanas Ini masih beberapa kilometer lagi menuju puncak teman-teman Tepatnya kita berada di istana Cipanas Masih di kawasan Cianjur teman-teman Nah sebagai informasi istana Cipanas ini dibangun pada masa gubernur Gustav Wilhelm Baron Van Imhoef Itu masih pada masa Belanda ya Pada tahun 1742 Nah sketsa bangunan dibuat oleh Gustav sendiri Nah untuk bangunan atau arsitekturnya ini memadukan corak rumah musim panas Eropa Dengan daerah-daerah tropis atau arsitektur bergaya tropis karena Indonesia kan daerahnya tropis ya Nah sejak didirikannya pada masa pemerintahan Belanda kala itu Istana kepresidenan Cipanas ini difungsikan sebagai tempat peristirahatan dan persinggahan teman-teman Setelah kita lewat istana Cipanas tadi Kita mulai memasuki kawasan puncak Bogor teman-teman Di sini jalanan mulai berkelok-kelok Dan kita disugurkan dengan pemandangan yang keren sekali Buat kami yang jarang sekali melewati daerah ini Karena kami dari Bandung biasanya kalau touring selalu ke arah selatan atau timur teman-teman Jarang sekali kita ke wilayah barat seperti ini Dan ternyata di sini pemandangannya tidak kalah menarik Tidak kalah eksotis Tidak kalah keren juga Jalanan yang belok-belok ini adalah jalanan yang diimpikan oleh para bikers biasanya ya Karena kalau bawa motor dengan tikungan-tikungan yang seperti ini itu asik banget teman-teman Ya seninya berkendara itu pada saat kita menemukan jalan-jalan seperti ini Baru kita bisa merasakan nikmatnya naik motor teman-teman Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah Akhirnya kita sampai juga di tujuan kita Yaitu Puncak Pas Kawasan Puncak ini terbentang mulai dari Kecamatan Ciawi, Megamendung sampai Cisarua Dan sebagai landmark di daerah ini adalah kawasan perkebunan teh Gunung Mas Yang terletak di kawasan atau di Kecamatan Cisarua Nah ini adalah pintu masuk atau tanda kita mulai memasuki kawasan Puncak Pas Nah Puncak Pas ini terletak di punggung bukit sebelah para Gunung Gede Pangrango Titik tertinggi celah ini berada pada ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut Nah di sebelah kiri ini yang sedang dibangun teman-teman Ini adalah rumah makan yang legend banget teman-teman Kalau orang tua kita mungkin dulu sebelum ada Cipularang pada saat ke Jakarta pasti lewat sini dan mampir di rumah makan ini teman-teman Sampai sekarang usianya sudah hampir 40 tahun lebih dan sekarang keadaannya sedang direnovasi Tadinya saya mau ke sana mau mampir tapi ternyata sedang direnovasi dan akhirnya kita melanjutkan lagi perjalanan dan entah mau kemana tempat istirahat kita mau di mana kita nggak tahu Ya kita nggak tahu mau kemana teman-teman dan kita mau istirahat di mana kita nggak tahu Yang pada akhirnya muncul di pikiran kita untuk ke Masjid Atta'awun teman-teman Tapi karena tadi ya kita hampir jarang banget untuk lewat ke sini Jadi nggak tahu letak Masjid Atta'awun itu di sebelah mana Kita sempat nanya ke si bapak yang pemilik warung yang satu ini Tidak lama berselang kodarullah hujan turun Dan kita tetap melanjutkan perjalanan dengan menggunakan jas hujan Tapi ini merupakan pengalaman yang luar biasa sekali Akhirnya merasakan lagi naik motor hujan-hujanan kayak gini teman-teman Tapi kita tetap harus berhati-hati karena pandangan kita juga jadi terbatas Dan kecepatan kita harus dijaga ya Dan akhirnya kita melanjutkan lagi ke Masjid Atta'awun teman-teman Dan ternyata di Masjid Atta'awun ini lagi ada acara teman-teman Kalau saya lihat dari poster-posternya sih bertuliskan Puncak berzikir teman-teman Dan ini dihadiri oleh teman-teman dari FPI Lalu juga kalau saya lihat sepanduknya di Masjid Atta'awun ini Ada sepanduk Habib Bahar bin Smit Lalu kemudian juga ada Habib Rizik Subhanallah, Masya Allah, Kabarokallah di malam tahun baru ini Habib Rizik Agenda-agenda seperti ini sangat luar biasa sekali ya Dan ini harus kita contoh dan kita ikuti pastinya sebagai umat muslim ya Nah sebagai informasi juga nih teman-teman Kalau Masjid Atta Awun di puncak Kabupaten Bogor ini Berdiri sejak tahun 1987 ya Yang awal mulanya ini adalah tempat ibadah para pekerja di kebun teh Milik Perkebunan Teh Nusantara 8 atau PTPN 8 teman-teman Nah awalnya namanya adalah Almutakin Terus katanya masjid ini kalau saya lansir dari tribunewsbogor.com Asalnya kecil banget sekitar 5x6 meter Yang kemudian pada saat itu banyak sekali pejabat-pejabat pemerintahan ya Dari Bandung yang menuju Jakarta kemudian transit di sini Yang kemudian pada saat itu Gubernur Jawa Barat yang masih dijabat oleh Bapak Nur Riana Nah beliau merasa bahwa Masjid Al-Mutakin ini sebelum Atta Awun ya Tidak terlalu representatif karena kecil Nah kemudian beliau mengusulkan kepada Kementerian Pertanian Agar masjid ini diperbesar Sampai sekarang teman-teman masjid ini menjadi destinasi kita ya Umat muslim ketika melintasi kawasan puncak ini Kita bisa beribadah sholat dulu di sini Transit dulu di sini Sekaligus beristirahat Oke teman-teman Episode touring ke puncak Bogor ini Harus saya akhiri sampai di sini Video selanjutnya jalan saya pulang Nanti bakalan lewat Purwakarta Seperti apa keseruannya Ikuti di video yang kedua Terima kasih dan stay safe Tetap jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton